Saya berkecimpun, bukanlah kecimpun, dunia saya dengan kawan-kawan orang pergerakan. Tahun 98, terutama saya. Bic, secara tugas. Pak Gop, bawahnya jangan dipegang. Oh, nggak boleh dipegang bawahnya, harus pegang atasnya. Kenapa harus dipegang atasnya, Pak? Kalau saya tahu ini dari VIP rumahnya, Pak Gop. Saya tidak suka pegang bawah. Masalahnya di mana? Menurut saya ini masalahnya di pulak pikir. Satu, di pulak pikir. Padahumnya orang tidak menganggap mungkin COVID ini belum menganggap sebagai bahaya, walaupun nyata-nyata sudah. Bapak Tamsil, Bimret Ribun. Bapak Tamsil, Bimret Ribun. Bimret Haluan Kepri. Terima kasih, Bang Aldi. Kemudian Bapak Haryanto, Direktur Postmetro. Terima kasih, Bang. Kemudian Pak Zuri, Bimret Batam News. Pak Zuri, terima kasih. Kemudian Bapak Saiban Dardani, Bimret Batam Tudai. Oh, siap. Pak Zuri, Tidak Tudai. Tidak Tudai juga. Kemudian, Agus Iswanto, Detikom Group. Detikom. Sama dengan Jakarta masih? Sama ya? Sama dengan Mas Tono. Siapus. sebagian sudah berdiri sendiri juga kekumparan terlihat ya kemudian Recak Menggolan Recak Menggolan, Recak Menggolan, Recak Surek ya pri kemudian Bapak Tunggul Manurum kemudian Recak Menggolan Recak Menggolan Bapak Nubianto, Bimlet Batam Kui Kom Nubianto Dedy Suadana Dedy Suadana Suadana Dedy 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 Suadana Perancis yang tidak bilang liberal itu pun tidak sekuat Undang-Undang Persi Indonesia. Persi Indonesia itu tidak bisa dihukum kecuali melalui lembakannya sendiri. Dan norma hukum seperti ini hanya ada di negara Indonesia. Nah dulu Undang-Undang Ormas ketua timnya saya yang nyesu Undang-Undang Ormas 17-2017-13 itu Ormas tidak bisa. Tetap dalam hal terdentu bisa kita tertibkan, kita bisa bubarkan. Ketika kecuali pers, pers itu tidak bisa dihapapai. Undang-Undang Partai saya ikut menyusun Undang-Undang Partai. Partai itu bisa diubarkan ketika dia melanggar untar tentu. Nah terus apalagi makhluk-makhluk politik yang kecuali pers. Ini pers Indonesia memang pers yang paling merdeka. Maka kendali pers yang utama memang adalah dari asosiasi-asosiasi dari lembaga pers itu. Supaya ada tanggung jawab dan pers itu juga tidak berubah menjadi virus demokrasi. Dan pers juga tidak menjadi otoriter. Pengalaman di negara demokrasi dunia, pers juga pernah mengalami fluktuasi. Namanya sampai Walter Liebman ya. Mantan wartawan yang nulis bukunya Public Opinion. Jadi Public Opinion itu opini publik yang kita sebut bisa dirancang. Diciptakan oleh media bukan menggambarkan kebenaran yang sebenarnya benar. Dia bisa menjadi kebenaran yang dirancang. Dalam ilmu pengetahuan disebut the true or to be true. Kebenaran atau kebenaran yang dirancang. Public Opinion tahun 70-an di Amerika juga terjadi begitu bermasalahnya di dunia media. Sehingga bisa menutupi yang keliru menjadi seakan-akan benar dan yang benar menjadi seakan-akan keliru. Dan ini sangat berbahaya dalam perkembangan demokrasi di dunia. Jadi, PES itu betul. Dia berada di dua mata pedang demokrasi. Dia bisa menjadi imun. Kemudian gisi bagi demokrasi. Sebaliknya ketika media tidak dikulauh secara baik. Dia bisa menjadi penhancur. Dan bolehlah kita sebut menjadi virus demokrasi. Konsep ini saya harus utarakan secara tepat dan terukur. Karena saya sehari-hari sebagai dirjen politik dan pemerintahan umum Kementerian Danang Negeri. Yang ikut menyusun sistem politik negara. Bilar-bilar politik bernegara. Baik lembaga perwakilan, pemerintahan daerah, partai politik, NGO, organisasi kemasyarakatan. Termasuk dengan PES sebagai salah satu bilar besar dari demokrasi kita. Nah, sistem ini sedang berpahaya dalam praktik demokrasi kita. Dan kita masih dalam proses memperjuangkan. Dan ini adalah proses perjuangan yang belum selesai. Apakah hari ini kita sudah menemukan format yang ideal hubungan misalnya dibutang PES dalam sistem kata penegaraan, dalam sistem sosial kemasyarakatan, atau dalam sistem politik, atau sistem keamanan negara, dan lainnya. Nah, ini sesuatu yang masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban kita. Baik pergabatan manusia, maupun peradaban politik kita. Nah, di Kepri ini saya tahu betul termasuk wilayah, terlalu lagi Batam, yang memang dalam sejarahnya wilayah ini dikelola secara mulai dari sistem pemerintahan masa lalu sudah demikian, sudah membedakan yang mana Presiden, yang mana Perdana Menteri. Nah, dulu Sultannya disebut Presiden, dalam kontes sekarang adanya di Johor kan itu. Kemudian yang di Pertuan Muda, atau semacam Perdana Menteri, Kepala Pemerintahan sehari-hari disebut yang di Pertuan Muda. Yang pertama adalah Den Cela, 1721-1728, yang kedua itu 1728-1745, Den Merewa yang pertama tadi, yang kedua Den Cela, 1745-1777, Den Kamboja, 22 tahun, yang keempat Raja Haji Bisyabilillah, kemudian kelima Raja Ali Haji, lanjutnya Raja Jakbar, dan anaknya Tiga Orang, 789 dan sekerusnya, hingga Belanda, sekitar London, dan sekitar wilayah Inggris, kemudian di wilayah sini menjadi hilir Belanda, dan Belanda tinggal, Pak Yasa tinggal sekarang, 1823, bidung daerah itu. Jadi, wilayah ini dari dulu dikelola sedemikian, baik sebelum Belanda datang, Portugis datang, dan bahkan masa penjajahan, wilayah ini sejak dulu dikelola secara demokratis, dan banyak sekali orang-orang yang mampir di pulau ini, karena pulau ini adalah tempat yang damai tenang, dari para sastrawan, imuan, ahli etika, budaya, kemudian penjajahan agama, banyak mampir di pulau-pulau kita, bagi lusus mungkin di Sungai Cerang dulu, Istana Kota Piring, maupun di... Saya memahami wilayah ini secara baik, perjalanannya dari tahun 1200, 1300, hingga Belanda, Portugis masuk di Malakas, 1511. Saya sangat paham tentang itu, sehingga saya mau bilang bahwa demokrasi yang kita bangun di wilayah ini, hari ini yang kita lakukan, itu memang sudah lama wilayah ini. Tulisan yang hari ini mungkin dibuat oleh teman-teman pers, sebagai bagian dari membangun demokrasi dalam konteks sekarang, dari dulu juga sudah terjadi di wilayah ini sebenarnya. Mungkin ada tulisan-tulisan yang sejak dulu ada, bahkan nasihat-nasihat kegelisahan anaknya Raja Ahmad, Raja Ali Haji, yang menuliskan tentang Gurindang 12, ada 12 nasihat-nasihat itu tentang kegelisahan dia, tentang pengelolaan pemerintahan dan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan di wilayah ini, sudah lama. Jadi, Gurindang 12, anggaplah seorang wartawan, mungkin dia ketopewi pada saat itu. Dia menuliskan tentang kegelisahannya, tentang pengelolaan pemerintahan, makanya isinya tentang nasihat-nasihat dan seterusnya. Nah, saya mau semuliakan, saya ditugaskan memimpin sementara daerah ini. Tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020, PIN sementara jadi S sementara. Sejatinya, kepala daerahnya masih ada. Kepala daerahnya itu masih Pak S. Dianto, menurut undang-undang harus off. Tetap jangka waktu 71 hari ini, tetap terhitung sebagai masa jabatan yang bersangkutan. Puan saya lebih sama sebenarnya, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya lakukan. Jadi, kewenangan utama adalah, satu, memastikan penyelenggaran pemerintahan berjalan. Pembangunan terjalan dan pelayanan publik yang berhenti. Pemerintahan ini tidak boleh berhenti sedetik sekalipun. Jadi, gubernurnya selalu ada yang berganti itu orang-orang yang menjadi gubernur atau acting gubernurnya bisa saja berganti. Tapi, sejatinya kepala daerah itu selalu ada. Sedetik pun tidak pernah dia berhenti. Nah, hari ini saya menjadi gubernur sementara, memastikan selain tugas rutin sebagai kepala daerah yang harus saya pimpin sementara, saya memiliki dua tugas pokok yang menjadi konsentrasi utama dan ditugaskan oleh Bapak Ketua Dalam Negeri. Satu adalah memastikan penanganan COVID di wilayah ini itu memang terkendali dan bisa dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita kerjakan hari ini adalah semua dilingkupi COVID. Pemerintah dalam konteks COVID, apalagi buka warung, toko, sesuatu dalam konteks COVID. Menyelahkan industri dalam COVID, bertani dalam COVID, kita bekerja pemerintahan juga, semua dalam konteks dilingkupi dalam COVID dan termasuk menjelangkan perusahaan, mungkin media juga COVID. Jadi, hari ini sejatinya kita memang harus ubah pola pikir kita semua bahwa kita ini hidup di masa yang kemarin. Nah, ini yang, mohon maaf, mengubah pola pikir masyarakat ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Sampai hari ini, saya sudah keliling di area ini, jangan rendah, boleh kata begitu. Kalau bapak melihat orang kita berat motor di pinggir jalan, terus apa, terjadi misalnya, teroris misalnya bom meledak gitu, bapak itu pasti hujat habis-habisan. Kita semua itu, habis-habisan kita serang gitu, ada satu dorong. Ini meninggal 102, biasa-biasa saja kita. Ini, COVID ini di atasnya teroris, dia di atasnya teroris, maka mestinya, dia tiap, kita setiap hari diserang, dibunuh, warga kita dibunuh setiap saat. Dibunuh, bukan hanya disakitkan, dibunuh. Udah 102 warga dia beri dibunuh. Di atasnya teroris, kalau kita mau persenifikasikan. Nanti Bapak Gubernur akan memberikan satu media pemimpinan redaksi 50 piscis masker. Baik, Bapak Herianto, Direktur Postmetro, selanjutnya, jangan lupa, Bapak-Bapak adalah agen berbagi. Selanjutnya, Bapak Zuhri dari Batam News, kemudian Bapak Saibat. Selesai? Mau foto dulu? Silahkan, Pak. Selanjutnya, siap-siap Bapak Zuhri dari Pemerintah Batam News, Bapak Saibat Dardani, Pemerintah Batam Today, Bapak Agus Yiswanto, Detikom Group, Bapak Ritad Nainggolan, Pemerintah Tulia Kepri, dan Bapak Tunggul Manurum, Wakil Pemerintah Batam Post. Keputam yang mohon segera. Setelah ini, siap-siap Bapak Novianto, dari Pemerintah Batam Klik, Bapak Edi Suwada, Bapak Edi Supriyatna, dari Media Kepri, Bapak Alboin TV One, Bapak Andi Haluan Kepri, dan Bapak Jajang, ikutan enam. Silahkan siap-siap Bapak, nama yang saya sebutkan. Kita mau maghrib. Alboin, Alboin, Bang Alboin, Bang Andi. Silahkan. Maskernya diangkat? Iya. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan. Siapa? Bapak. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Foto, lah. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Nah, iya. Bapak, Bapak. Habis, dah. Habis, dah. Hai. Oh, ada dua sifat, ya? Sifat, bang. Sifat, bang. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepi. Jika Anda tertarik, silahkan subscribe, like, komen, answer. Sifat. Sifat.